Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Rabu 21 Juli 2021 Injil hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1-9 Marilah kita diingatkan supaya tetap menjadi murid Kristus yang produktif Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu Setiap hari kami mendengarkan sabdamu, karena itu kami mohon Jadikanlah kami murid-muridmu yang produktif dalam iman dan perbuatan Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami mendengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 1-9 Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpaman kepada mereka Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah murid Kristus yang produktif Kita semua bersyukur karena setiap hari kita selalu mendengarkan sabda Tuhan Di saat kita mendengarkan sabda Tuhan Pada saat yang sama Tuhanlah yang menaburkan benih sabda itu ke dalam hati kita Kalau kita ikuti alur cerita tentang penabur hari ini Sepertinya dia tidak memilih hanya tempat yang baik saja yang perlu ditaburi benihnya Tetapi ia menabur saja Ada sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena di tanahnya tipis Ada yang jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan ada yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Dalam Injil Tidak diceritakan bagaimana reaksi penabur itu Entah merasa kecewa Frustrasi Karena sebagian benih itu jatuh di tempat yang tidak layak Mungkin ada yang bertanya Penabur yang dikisahkan Yesus dalam Injil hari ini Sesungguhnya siapa? Penabur itu adalah Tuhan sendiri Dia menabur benih sabdanya ke dalam hati semua manusia Antara ladang hati manusia itu baik atau tidak Dia tidak peduli Yang penting benih sabda itu sudah jatuh ke dalam diri manusia Sekarang tergantung pada setiap pribadi Apakah dia punya kemampuan untuk mengolah lahan hatinya Menjadi lahan hati yang produktif Waktu saya ke Israel Gurun pasir yang tandus di dekat laut mati Kini sebagiannya sudah diolah menjadi lahan perkebunan Mereka olah air laut mati menjadi air segar Sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ditanam di sana Kalau gurun pasir yang secara alamiah tidak bisa dijadikan lahan pertanian Kemudian dengan menggunakan alat teknologi Bisa berubah menjadi lahan pertanian Maka saya yakin Manusia yang pada dasarnya adalah makhluk dinamis Pasti bisa merubah lahan hatinya Yang kurang baik itu menjadi lahan hati yang produktif Sehingga benih sabda Tuhan bisa bertumbuh segar Kuat Sehingga bisa menghasilkan buah Marilah saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Sebagai murid-murid Kristus Marilah kita berlomba-lomba Menjadi murid Kristus yang produktif Sehingga buah sabda Tuhan Yang keluar dari lahan hati kita Bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka-mereka yang sakit Yang kena korban virus corona Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!